Konsistensi dalam komunikasi merujuk pada keselarasan dan keteraturan dalam menyampaikan pesan, sehingga penerima dapat memahami dan mempercayai informasi yang diberikan. Konsistensi penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan kerja, hubungan pribadi, dan interaksi sosial. Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan konsistensi dalam komunikasi. Strategi untuk meningkatkan konsistensi 1. Tetapkan standar komunikasi Panduan gaya, buat panduan gaya yang mencakup bahasa, nada, dan format yang digunakan dalam komunikasi tertulis dan lisan. Prosedur standar, tetapkan prosedur standar untuk komunikasi formal seperti email, laporan, dan presentasi. 2. Gunakan bahasa yang konsisten Terminologi tetap, gunakan istilah yang sama untuk konsep atau item yang sama, hindari perubahan istilah yang bisa membingungkan. Nada dan gaya Pertahankan nada dan gaya komunikasi yang sama di semua saluran komunikasi, baik formal maupun informal. 3. Penyelarasan informasi Menu sumber informasi tunggal, pastikan semua informasi berasal dari sumber yang sama atau telah diverifikasi kebenarannya sebelum disebarkan. Pemutahiran berkala, secara berkala perbarui dan sebarluaskan informasi terbaru untuk menjaga keselarasan. 4. Umpan balik dan evaluasi Minta umpan balik, dorong penerima pesan untuk memberikan umpan balik tentang konsistensi komunikasi yang diterima. 5. Evaluasi rutin Lakukan evaluasi rutin terhadap proses komunikasi untuk memastikan konsistensi dan memperbaiki jika ada ketidaksesuaian. 5. Dokumentasi yang baik Catatan dan arsip Simpan catatan dan arsip semua komunikasi penting agar mudah dirujuk kembali jika diperlukan. 5. Templat dan formulir Gunakan templat dan formulir standar untuk komunikasi tertulis untuk menjaga konsistensi format dan informasi. 6. Pelatihan dan pengembangan Pelatihan komunikasi berikan pelatihan tentang keterampilan komunikasi kepada tim untuk memastikan mereka memahami pentingnya konsistensi. Pengembangan keterampilan Dorong pengembangan keterampilan komunikasi secara berkelanjutan untuk menjaga standar yang tinggi. Implementasi strategi 1. Dalam penulisan Email dan surat Gunakan template yang sama untuk email dan surat resmi. Pastikan semua pesan memiliki struktur dan format yang konsisten. Laporan dan dokumen Pertahankan format dan struktur yang sama untuk semua laporan dan dokumen. Gunakan header, voter, dan gaya yang sama. 2. Dalam presentasi Selide yang konsisten Gunakan template selia yang sama untuk semua presentasi. Pastikan warna, font, dan format tetap konsisten. Penyampaian pesan Gunakan struktur yang sama dalam penyampaian pesan, seperti memulai dengan pendahuluan, diikuti oleh poin-poin utama, dan diakhiri dengan kesimpulan. 3. Dalam percakapan Nada dan gaya bicara Pertahankan nada dan gaya bicara yang konsisten dalam semua percakapan profesional dan pribadi. Pesan yang jelas Pastikan pesan yang disampaikan selalu jelas dan konsisten dengan informasi sebelumnya. 4. Dalam rapat dan diskusi Agenda tetap Gunakan agenda rapat yang konsisten untuk setiap pertemuan. Mulai dengan ringkasan rapat sebelumnya, diskusikan topik utama, dan akhiri dengan rencana tindakan. Catatan rapat Buat catatan rapat dengan format yang sama setiap kali, dan distribusikan kepada semua peserta. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari 1. Di rumah Rutinitas komunikasi keluarga Pertahankan rutinitas komunikasi yang sama, seperti pertemuan keluarga mingguan untuk membahas agenda dan masalah. Instruksi harian Gunakan format yang sama, untuk memberikan instruksi harian kepada anak-anak atau anggota keluarga lainnya. 2. Di tempat kerja Komunikasi tim Gunakan alat komunikasi yang sama seperti email, slide, atau Microsoft Teams, dan format pesan yang konsisten untuk semua komunikasi tim. Laporan kinerja Buat laporan kinerja dengan format dan struktur yang sama setiap bulan atau kuartal. 3. Dalam pendidikan Panduan tugas Berikan panduan tugas dengan format yang sama untuk semua tugas. Pastikan siswa memahami struktur dan ekspektasi yang konsisten. Pengajaran dan presentasi Gunakan metode pengajaran dan format presentasi yang sama untuk setiap mata pelajaran atau topik. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat meningkatkan konsistensi dalam komunikasi Anda. Konsistensi tidak hanya membantu dalam menyampaikan pesan dengan jelas, tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas, baik dalam konteks personal maupun profesional. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!